Untuk mengangkat potensi makanan tradisional berbahan singkong, sebuah warung makan di Kelaten, Jawa Tengah menyajikan hidangan tiwul sambal bawang. Tiwul disajikan bersama dengan sambal bawang, daun pepaya, dan botok ikan teri. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, sebuah rumah makan menyediakan olahan bebek rica-rica bumbu rempah. Dalam satu hari, rumah makan ini bahkan bisa menghabiskan lebih dari 50 ekor bebek. Selain nasi, sumber karbohidrat untuk tubuh bisa didapatkan dari singkong. Tak melulu disantap langsung, singkong bisa diolah lagi menjadi hidangan lain seperti tiwul. Nah, untuk meningkatkan potensi makanan tradisional berbahan singkong, sebuah warung makan di Kelaten, Jawa Tengah menyajikan tiwul sambal bawang. Proses pembuatannya cukup mudah. Tepung gaplek atau singkong dicampur air secukupnya, lalu goyangkan wadah secara perlahan hingga membentuk butiran-butiran kecil. Selanjutnya, kukus tiwul selama 30 menit hingga matang. Seporsi tiwul disajikan bersama sambal bawang, tempe, daun pepaya, hingga botok ikan teri. Memang enak ya, gurih. Kemudian, launya itu komplit. Ada botok, ada gere, yang sambal bawangnya mantap juga. Dalam sehari, warung makan ini bisa menjual sekitar 300 porsi tiwul sambal bawang. Seporsi tiwul sambal bawang lengkap dengan lauk dibanderol 10 ribu rupiah. Sementara harga tiwul geprek bandeng 14 ribu rupiah per porsi. Kalau yang ini, bebek rica-rica dengan siraman bumbu rempah. Hidangan ini ada di salah satu restoran di Jalan Letkol, Selamat Wardoyo, Kelurahan Citro di Wangsan, Lumajang, Jawa Timur. Bebek direbus dua kali agar dagingnya empuk saat disantam. Setelah direbus, bebek diungkep dengan bumbu rempah dan dimasak dengan bumbu rica-rica selama sekitar 30 menit. Setelah bumbu meresap, bebek rica-rica disajikan di atas daun pisang. Rasanya enak, sedip, murid. Kalau daging keberan sendiri, gimana? Ini tes punnya lembut banget, enak. Bumbunya enak? Bumbunya enak, bersap, cocok buat orang lakar. Dalam sehari, rumah makan ini menghabiskan lebih dari 50 ekor bebek. Suporsi bebek rica-rica bumbu rempah dibanderol 23 ribu rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia